Amar Raihan Berkic tak ikut timnas U17 Indonesia balik ke tanah air, Bima Sakti ungkap alasannya. Pemain keturunan kebumen Jerman Amar Raihan Berkic tak bareng sama skuad timnas U17 Indonesia yang sudah tiba di tanah air. Timnas U17 Indonesia telah merampungkan pemusatan latihan di Jerman. Seperti diketahui timnas U17 Indonesia menjalani persiapan menuju piala dunia U17 di Jerman sejak 18 September lalu. Setelah menjalani TC di panjang itu, tim merah putih pun kembali ke Indonesia untuk memaksimalkan persiapan. Tim asuhan Bima Sakti memang kembali ke tanah air lebih cepat karena berharap bisa beradaptasi dengan cuaca Indonesia. Hal ini karena cuaca di Jerman cukup dingin dan di Indonesia panas sehingga butuh waktu untuk adaptasi. Setelah tiba di Indonesia, skuad Garuda Asia bakal menjalani TC di Jakarta sebelum pindah ke Surabaya. Bima Sakti mengatakan bahwa untuk menghadapi piala dunia U17, ada 29 pemain yang ikut menjalani persiapan selama ini. Tentu saja ini sudah termasuk tiga pemain keturunan yakni Jardi Wilber, Amaraihan Berkic, dan Chow Yun Damanik. Terkait pemain, Bima Sakti mengaku belum keputusan final. Menurut Bima Sakti untuk pemain final timnas U17 Indonesia nantinya akan diumumkan oleh PSSI langsung. Ia menekankan bahwa nantinya akan dipilih 21 pemain dari 29 pemain yang saat ini tergabung dalam skuad timnas U17 Indonesia. Sebab untuk regulasi piala dunia U17 hanya diperbolehkan 21 pemain yang didaftarkan. Untuk itu nanti akan ada pencoretan pemain dan dipulangkan ke klub masing-masing. Terkait untuk pencoretan pemain, Bima Sakti menekankan bahwa hal ini tak ada hubungan dengan pemain bagus atau tidak. Namun ia menekankan bahwa keputusan ini diambil karena sesuai dengan regulasi yang ada. Lebih lanjut, Bima Sakti mengatakan bahwa memang ada 29 pemain saat ini. Akan tetapi masih minus Amaraihan Berkic yang tidak ikut bertolak ke Indonesia. Bima Sakti mengungkapkan alasan kenapa pemain tak ikut bareng dengan timnas U17 Indonesia. Amaraihan tak bisa balik ke Indonesia bersama para pemain lainnya karena masih dibutuhkan klub. Pemain kelahiran Frankfurt ini masih akan tampil dengan klub asal Jerman TSG Hoffenheim U17 tersebut. Uji coba timnas U17 Indonesia dominan kekalahan, Bima Sakti punya dua pekan kritis jelang piala dunia U17. Bima Sakti buka suara terkait catatan minor squad Garuda Asia saat menjalani uji coba di Jerman. Dari tujuh kali laga uji coba, empat pertandingan ditutup dengan kekalahan. Sementara dua laga berakhir dengan kekalahan dan satu laga ditutup dengan hasil imbang. TC di Jerman sendiri sudah berakhir pada 23 Oktober lalu dan pemain-pemain yang ada sudah kembali. Bima Sakti mengakui bahwa ada penurunan performa anak asuhnya. Setelah beberapa pekan menjalani TC, adaptasi menjadi masalah utama bagi pemain. Dia mengakui bahwa faktor cuaca yang membuat performa squad Garuda Asia belum stabil. Pelatih berusia 47 tahun ini menilai bahwa secara permainan sudah ada kemajuan. Pemain juga memiliki cemistri yang baik setelah TC panjang yang mereka lewati. Secara persiapan semua yang mereka lakukan berjalan lancar dan sesuai rencana. Pada TC ini tiga pemain keturunan yakni Amar Raihan Berkic, Chow Yun Damanik, dan Wilber Jardim sudah berada dalam tim. Bima menyampaikan bahwa masih ada dua pekan yang akan mereka manfaatkan dengan baik. Nantinya kelemahan squad Garuda Asia akan coba diperbaiki sebelum bertarung di Piala Dunia U17 mendatang. Terutama terkait koordinasi antar pemain saat bertahan dan menyerang. Di ajang tersebut timnas akan menjalani laga perdana melawan Ecuador pada 10 November mendatang. Mereka kemudian akan melawan Panama dan Maroko. Saat berada di tanah air mereka akan mematangkan tim di Jakarta sebelum terbang ke Surabaya. Tinggal hitungan hari menuju Piala Dunia U17, Kapten Timnas U17 Indonesia akui persiapan belum matang. Gelaran Piala Dunia U17 akan segera dimulai. Sebagai tuan rumah acara dua tahunan sekali itu, tentu Indonesia berambisi menyukseskan Piala Dunia U17 edisi ke-19. Segala macam persiapan telah dilakukan mulai dari venue, infrastruktur, sampai dengan perangkat pertandingan telah disiapkan. Lebih penting lagi tentu squad timnas U17 Indonesia yang akan menjadi perwakilan merah putih dalam ajang internasional tersebut. Serangkaian persiapan mulai dari pemusatan latihan dan uji coba juga sudah digelar. Dengan satu tujuan pasti yakni mengangkat nama sepak bola tanah air di mata dunia. Tak tanggung-tanggung tim yang diasuh oleh Coach Bimas Sakti tersebut telah lakukan TC dan sejumlah pertandingan uji coba di Neger der Panzer, Jerman. Dengan alasan kualitas yang lebih mumpuni, tentu diharapkan pemain dapat berkembang dengan melawan permainan ala Eropa itu. Seperti yang diketahui, saat ini Bimas Sakti dan anak-anaknya telah kembali ke tanah air. Selama menimba ilmu di negara der Panzer itu, timnas U17 Indonesia telah melakoni tujuh pertandingan uji coba. Meski hasil yang diperoleh tak semuanya positif, setidaknya Bimas Sakti mengakui anak asuhnya cukup berkembang selama di Jerman. Dari tujuh pertandingan, Iqbal Guijangge dan tim baru mampu mengantongi dua kemenangan, satu hasil imbang, dan empat lainnya berakhir dengan kekalahan. Bagi sang kapten, Muhammad Iqbal Guijangge berakhirnya TC ini bukan berarti selesai juga latihan mereka. Melainkan inilah awal untuk ia dan rekan setimnya menjadi lebih fokus menghadapi piala dunia U17 di Indonesia. Iqbal juga menyampaikan banyak hal yang didapatkan selama kurang lebih satu bulan lamanya lakoni TC di benua Eropa itu. Namun tak bisa dipungkiri, kapten timnas U17 Indonesia juga katakan bahwa persiapan yang dilakukan tim masih belum matang. Masih ada banyak hal yang harus dibenahi sebelum benar-benar berlaga di rumput hijau melawan tim-tim kuat segrupnya.